Cek sound, cek sound, 1, 2, 3, cek sound, cek sound again, 1, 2, 3 Kembali lagi di podcast yang dimana disukai oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di perumahan kalian Atau yang suka nongkrong, ya kan, atau para gamers atau para ngaburs ya Sampai jumpa? Bentar kok sampai jumpa ya Oh iya, selamat datang di podcast Angkering Malam Season 3 Ka-boom, boom, 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 boom 1, 2, 3, 4 Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja yang gimana? Pelebaran kalian sudah dapat akhir berapa nih? Apa? Dapat tugas hari raya oleh dosen? Oleh guru? Hah? Apa itu tugas hari raya? Aduh, saya tidak mengenal tugas hari raya Karena saya tahu bahwa tugas hari raya itu merupakan tugas yang itu sebelum lebaran jatuhnya Dan itu perlu dikelarin Bukan dibiarin Jika belum kelar, bisa hubungin ke Kalian bisa hubungin, cari di Instagram namanya Hobo ID Nah, di situ kalian bisa menggunakan jasa tersebut Untuk pengerjaan tugas kalian Supaya tugas kalian bisa sukses ke depan Atau bisa dikatakan cepat kelar Kayak gitu Gunain Hobo ID Tapi pembahasan kali ini Oh iya, gue masih kayak gimana ya? Lebaran kali ini, jujur aja Ada rasa kayak You know? Mungkin karena efek sudah makin besar Pasti namanya tenunjangan hari raya Atau ya, cuan-cuan hari raya ini sudah mulai Kok mulai sih? Benar-benar Tapi katanya bukan mulai Tapi mulai Nah, itu dia Bisa dikatakan Sudah mulai di nerf Yang harusnya dulu gue bisa dapet sejuta, dua juta Sekarang kayak Ya udah Ya Kalau misalkan dapet ya Alhamdulillah Kalau misalkan enggak ya Ya sudah Tapi Apakah itu efek karena gue besar? Enggak Karena itu Sudah kayak makanan setiap manusia gitu Tapi tidak ada kemungkinan Dampak-dampak dari kayak kemarin-kemarin Kayak yang dari COVID Habis itu ada namanya krisis ekonomi Yang sedang terjadi Karena efek katanya Dari perang Rusia dan Ukraina Dan lain-lain Jadi Agak sedikit kayak Ya Berkesenambungan terhadap ekonomi dunia Dan Mengakibatkan Apa namanya? Kenaikan harga Uang rupiah Terhadap Konsversi Kok benar? Konservasi Kok konservasi sih? Ya intinya Terhadap Mata uang US lah Tapi Gue kemarin baru baca katanya Apa namanya? Uang dari Kita Itu Sedang turun gitu loh Ya benar turun Gak naik gitu Dulu kan naik banget tuh Karena ya Begitulah krisis ekonomi Tapi Sekarang udah turun Jadi ya Alhamdulillah Syukur-syukur Ya semoga aja tetap turun Semoga Kalau gak ya Ya sudah Gitu Ngelin aja Mau gimana lagi Mau sampai lu mau demo Mau apa Jujunya? Kita di demo Kena Apa Apa Represif Dipukulin Diapain ya Jadi Ya sekarang Pemerintah udah Antikritik gitu Udah Udah Absolut Antikritik gitu Bahkan sekalinya Dikritik Malah Ngancemnya Nanti bunuh Nanti diilangin Nanti dicari Nanti di Apa Di Cyberwar Atau apapun itulah Dipangin Pesikap Pesaiwarnya lah Oleh Yang punya jabatan-jabatan tinggi Padahal ya Jabatan lu tuh Gak akan pernah bertahan Cuy Lu tuh hanya Satu periode tuh Beberapa periode Selesai Nama lu ya Yang akan menjadi Kayak hijasan Bahwa Oke Nama si Anu Itu pernah menjadi Apa namanya Orang yang pernah Ngabisin uang APBN Atau ngabisin Apa namanya Uang Uang dana bos Atau mengabisin Apa namanya Ngabisin keluarga orang Karena dihujat Oleh Seseorang Konten kreator Sudah diingatkan oleh Konten kreator Malah jadi panas Si kubu Pemerintah Dan akhirnya Alhamdulillahnya Dilakuin Maksudnya Sudah di Kembalikan lagi Apa ya Di Restorasi Atau Ya mungkin Di restorasi Atau mungkin Di update gitu loh Tentang Daerah sana Seperti itu Tapi Kali ini Gue gak bahas Tentang ekonomi dulu Gue gak bahas Tentang Namanya Apa namanya Tentang Berbau dengan Uang-uang dulu Karena ini Gue pengen Pindah dulu Pindah haluan Ke arah Psikologi lagi Atau Pengembangan diri Atau kayak Ya Gue mau Reminder aja sih Itu loh Karena Gue tau bahwa Angkatan Duribuan itu Sudah akan Masuk ke dalam Fase Like a sandwich Atas Roti Bau juga Roti Maksudnya Apa Maksudnya Gini Bau roti Lu tuh Sudah Dapat Tanggung jawab Dari orang tua Atas Apa Lu Harus Menanggung jawabkan Diri Lu Untuk Bisa Hidup Jadi Kayak Penekanan Itu Sandwich Tapi Apakah Segitu Pengertian Sandwich Tidak Banyak Banget Pengertian Sandwich Jadi Kali Gue Ngebahas Tentang Generasi Sandwich Ya Yes Like a fucking Sandwich Sandwich Nggak sih ngomongnya Sandwich 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 Ya gitu Ngomongnya Sorry Kalau misalnya Gue salah ngomong Tapi Lidah Gue kan Lidah Indonesia Bukan Lidah Orang Luar Yang Ngomong Ya It's like a fucking Shit Nggak Gue Nggak Nggak Selancar Itu Kok Gitu Jadi Langsung aja Kepembahasan Tentang Generasi Sandwich Nes Gue juga Udah Apa Namanya Berdiskusi Meskipun Yang muncul Hanya Alhamdulillah Pokoknya Orang yang sudah Muncul Kedalam Pembahasan Yang ada di Grup Ya Thank you Untuk para podcaster Khususnya di Pogo Ya Untuk di Noise Gue masih kayak Apa namanya Masih menunggu Menunggu Waktu kosong aja Karena gue Nggak enak Kalau misalkan langsung Lempar ke diskusi Dalam grupnya Bukan Amartya gue takut Bukan Tapi Gue lihat dari Para podcaster Yang di Noise Itu kan Lagi pada Liburan kan Lagipada Menikmati Secangkir Kopi Hitam Atau Sepiring Rendang Laginya Empat Nah Atau Kolesterol Kolesterol Nah Jadi Langsung aja Ke pembahasan Here We Go Oke guys Ini sorry Gue jeda dulu ya Ini gue ada Sedikit Apa namanya Iklan Dimana Iklan ini cukup Good Networking Selamat Mendengarkan Terima kasih Kalian sedang mencari Hostingan terbaik Dan mudah dalam Memonotize Pas banget nih Lo dengerin ini Karena menurut gue Lo cobain Namanya First Story Karena bener-bener nih Hosting itu paling terbaik Tau gak 10 per 10 Bahkan 1000 per 10 Bahkan bisa 100 juta per 10 Karena apa Keren Wonderful Worth it Dan pastinya Mudah Dan ini bisa digunain Di semua platform Atau semua device Yang lo punya Mau di iphone Mau dimanapun Bisa Bahkan lo bisa Mendetailkan Pendengar lo Dengan cara apa Lo tinggal gunain aja First Story Lo bisa tahu Dari situ Dan lo bisa Mengeksplore Semua Semua Pendengar dari Episode-episode Podcast lo Dan sekali lagi Jangan lupa Gunain First Story Di Pimpas kalian Malapun Kalian suka Oke Pembahasan tentang Generasi Sandwich Itu dimulai Tapi sebelumnya Gue ingin Untuk Sekali lagi Berterima kasih Kepada Para Podcaster Yang di Pogo Karena sudah Mau bantu gue Memberikan Diskusi Yang dimana Nanti akan gue up Menjadi episode baru Nanti kapan Gak tahu nih Kalau kalian dengerinnya besok Ya Alhamdulillah Kalau kalian dengerin Malam ini Ya Alhamdulillah Pasal kalian dengerinnya Di bulan-bulan depan Ya Alhamdulillah juga Karena gue Episode-nya Available lah Bisa kapan Bisa kapan saja Didengerin Itunya apa Kalian dengerin Kalian like Kalian komen Udah Simpen Guma Gitu Kayak gini Sekarang kita mulai Generasi Sandwich Kita Aduh Kok ngomongin tentang Sandwich itu Sudah ngomongin Kayak makanan Kalian ibar kata Sebuah makanan Tapi apakah hanya Makanan doang Kan itu hanya Kayak sekedar Apa ya Istilah aja Sih Jadi Generasi Sandwich Itu adalah Istilah Yang digunakan Untuk menggambarkan Seklompok orang Yang berada Di antara Dua generasi Maksudnya apa Dua generasi Begini Yaitu Generasi Orang tua Dan generasi Anak-anak mereka Mereka Yang dikatakan Sebagai generasi Sandwich ini Merasa tertekan Karena harus mengurus Kedua belah pihak Mengurus Anak-anak mereka Sambil menjaga Merawat Dan membantu Orang tua Yang semakin Menua Ini akan memiliki Korelasi Antara Biru Walidain Terhadap Apa namanya Generasi Sandwich ini Dimana Korelasinya Nanti akan kita cari Oke lanjut dulu ya Nanti ada sesinya Lanjut Untuk korelasi Ini masih korelasi secara umum ya Awas loh Kalau misalkan ngomong Ah Belum-belum ini korelasi tentang Biru Walidain Belum Belum Tahan Cuy Tahan dulu Oke Tahan Gue lanjut lagi yang umum Jadi begini Korelasi generasi Sandwich Terhadap Keadaan masyarakat Sekarang adalah Semakin Meningkatnya Harapan Dari tuntutan Daripada Kok daripada Gini Gini Lebih tepatnya itu Meningkatnya Harapan Dan tuntutan Pada orang tua Dan mendidik Dan merawat Anak-anak mereka Sementara Mereka juga harus Merawat Membantu Orang tua Yang semakin renta Hal ini terkait Dengan perubahan Budaya Dan ekonomi Seperti meningkat Rata-rata umur Harapan hidup Dan kesulitan Dan kesulitan ekonomi Yang membuat Lebih banyak Banyak Keluarga Yang harus tinggal bersama Dan bengantung Satu sama lain Generasi Sandwich Juga bisa Dikat Eh lebih tepatnya itu Generasi Sandwich ini itu Dapat menyebabkan Tekanan emosional Dan fisik Pada keluarga Beserta individu Orang-orang yang berada Dalam kelompok ini Dapat mengalami Tekanan Seperti kaya Finansial Peningkatan beban kerja Kelelahan Dan peningkatan Tingkat stres Gitu Karena Hal ini penting Iya kan Penting untuk masyarakat Memberikan perhatiannya Kepada generasi Sandwich ini Tapi sebelum gue Lanjut Begini Tadi Generasi Sandwich ini Tadi kan Cukup Kayak Apa yang namanya ya Ya tadi lu denger lah Karena Apa Generasi Sandwich itu Harus mengurusi Anak-anaknya Plus orang tuanya Bisa dikatakan bahwa Ini tuh kan Secara Generalize Generalize Kok bahasa Generalize ya Generalize Apa sih Generalize sih Kata-katanya ya Ya secara General lah Pengertiannya Tapi secara Konkretnya adalah Penanggung jawaban Secara Padat Kepada Satu orang Yang mana tuh Bebannya tuh Diluar dari Kapasitasnya Kenapa Begini Tadi dibilang bahwa Merawat Orang tua Yang sudah Rentan tua Ya kan Habis itu Anak-anaknya juga Ya kan Efeknya tuh juga Karena faktor Dari finansial Ataupun Dari beban kerja Dan lain-lain Itu kan Eh sorry Lepas-lepasnya dari Kayak Kesehatan ekonomi Atau dari harapan Umur hidup Yang Kadang itu Ya bahan Sudut banget gitu Bahkan ya Gue ada cerita nih Tadi gue kan Gue tadi sempat bilang kan Ada diskusi di Grup kan gitu Jadi gue nanya gitu Coba Menurut kalian tuh ya Para podcaster gitu Para podcaster nih Pogo gitu Menurut kalian Makna Generasi sandwich tuh Apa sih Ya kan Dia tuh jawabnya gini Generasi sandwich tuh Generasi yang dimana tuh Uang yang sudah kita hasilkan Itu Hampir 75% Itu Dikasihkan kepada Orang tua Bisa dikatakan bahwa Ini merupakan satu bentuk Pengguguran ekonomi Yang dimana tuh Si anak ini Yang lagi Merawat Plus Sedang Merawat juga anaknya Itu Memiliki tekanan secara ekonomik gitu Ekonomis lah di tempatnya Yang ngebuat Capeknya Pegelnya Emosinya Kadang Lost control Bahkan ya Gue ngeliat kayaknya Ada berpodcaster gitu Yang mungkin Gue masih kayak Menerka-nerka sih Semoga aja Enggak gitu Gue liat bahwa Tingkat dari si Podcaster ini Sebut aja si X gitu Ya kan Dia punya episode Yang dimana tuh Secara Wow grafik itu Menurut gue keren banget gitu Naik gitu Karena pendengarnya bagus banget Tapi kok lambat laun Ngedowngrade gitu Gitu Downgrade itu Mungkin karena Secara topik Atau karena secara Pembahasannya Kurang menarik Atau secara Brandingnya Kurang tepat Atau pembahasannya Kurang menuju Ke target pasar Atau mungkin karena Audionya yang kurang Udah masih banyak lagi gitu Dan Gue merasa kayak Aduh ini Efeknya Ternyata sangat Kuat juga gitu ya Menjadi seorang Apa ya Generasi sandwich gitu Tapi Apakah Generasi sandwich ini Cukup merasakan Menurut gue Merasakan gitu Tapi gue merasakan Ini gue sebut Karena gue pakai pendapat Dari objektif Para Podcaster Yang sudah gue tanya gitu Di forum gitu Dia bilang ada berapa Teman-teman gue Yang bilang gini Aduh Mas Saya kalau misalnya pendapatan tuh Harapannya ya 25% aja mas Tapi Selalu mentok kanan Ya kan Gue dengerin Apa Gue dengerin sih Gue liat kalimat itu Gue dengerin ketawa Terus kasihan Ketawanya apa Kok lu bisa sih Sampai mentok kanan gitu loh Kenapa lu gak sisain gitu Dan gue ketawa Tapi disisa lagi Gue juga sedih Karena Oh iya juga ya Berarti Ya sangat Apa namanya Yang tadi gue bilang gitu Sangat terlalu Offensive banget gitu loh Bahkan Kalau misalnya ditanya Apakah ini baik buat Kesataman Apa kesataman Lu sendiri Jujur aja Enggak gitu Lo mau stress Karena mikirnya ekonomi mulu Gue aja yang Tiap hari Punya usaha aja Gue mikirin secara Ininya Income-nya terus Atau secara Kualitasnya terus Supaya Supaya perusahaan gue Ini naik Meskipun perusahaannya Gue masih kayak Ecek-ecek lah Masih kayak Di daerah-daerah kampus Aja Tapi ya Alhamdulillahnya Ngasilin duit gitu Dan juga ya Alhamdulillahnya Ya Gue belum Sampai ke arah Generasi sandwich gitu Tapi biasanya Yang sudah Merasakan generasi sandwich ini Adalah generasi yang Mungkin di atas gue Yang sudah kayak Kerja Ya kan Kerjanya belum Masih statusnya Belum nikah Masih jomblo Habis itu Kadang orang tuanya itu Sedang-sedang Kurang-kurangnya Habis itu Jadi gaji Si anak ini Kurang Karena dari perusahaan Yang gak bisa Ngasih lebih Atau mungkin sudah Kebijakan Sudah namanya kontrak Dan lain-lain itu Cukup Merisihkan Menurut gue Jadi Ya harus Perlu Kita Apa namanya Harus bisa kita Tangani gitu Dan tak lebih lagi Yang namanya Generasi sandwich ini tuh Kalau misalkan Apa namanya Ditanya apakah ada gejalanya Gimana ya jelasin nih ya Jujur aja Kalau misalkan Secara Ya misalkan secara Secara Ya Setelah kita ngomongin tadi ya Itu tadi kayak Dari Satu tuh gejalanya tuh Karena emang sedang Merawat orang tua Ya kan Habis itu Sedang Emang secara Kesulitan Finansial gitu Lalu Ditambah lagi dengan Apa namanya Banyak Yang lebih Kompleks gitu Tapi gue coba Jelasin lagi secara Coba Gue coba detailin ya Gitu loh Jadi Gejala Paling Ya Umum Mungkin gue sebut umum Tapi mungkin misalkan Secara Deskriptif ya Atau deskripsi Gitu Itu Dari sudut pandang kalian aja deh Gimana cara Memandangnya Terhadap omongan gue ini Jadi Gejala umum Kok gejala umum sih Gejala dari Generasi sandwich ini Itu Pertama Itu adalah Stress Yang meningkat Kenapa bisa dibilang Begitu Begini Orang yang terjebak Dalam kondisi Seperti itu Yang sering Merasa sangat Tertekan Dan lelah Karena harus Merawat Dan mendukung Baik anak-anak mereka Dan orang tua mereka Secara bersamaan Itu akan Itu akan bisa Mendampak Ya Mendampak Kok mendampak Berdampak Kepada Individualnya itu sendiri Contoh Kayak Udah istilah capek-capek nih Setelah udah Kerja Apa ya Panting-pantingan Dibawa tidur Pas bangun Lebih capek lagi Ya kan Pulangin lagi Kegiatan kayak gitu Pulang Ya kan Habis itu Bangun Begitu lagi Apakah itu capek Jelas capek Itu satu Yang kedua adalah Setelah Stress Muncul Kehilangan Waktu dan energi Nah biasanya Orang-orang yang terjebak Dalam kondisi Seperti ini juga Kadang Dia lupa Akan namanya Quality time Terhadap Keluarganya gitu Bahkan Dia senang menghabiskan Waktu untuk Pekerjaannya mereka Gitu Supaya Anak dan Orang tuanya itu Bisa Tercukupi Secara Finansial Ekonominya Gitu Misalkan Enggak Ya Wassalamualaikum Gitu Akan seperti Layaknya Lu makan Ya kan Lu makan mie deh Tapi lu gak ada Minya Lu disuruh makan Kuahnya doang Gitu Karena apa Karena tidak Secara Kualitas Dan kualitasnya Gitu Jadi Ya kesin aja gitu Kalau misalkan Ada nih Teman-teman kalian nih ya Kalau misalkan ada teman-teman kalian Yang melakukan Tindakan seperti itu Tolong dipahamin Tolong diajak Mengerti Kalau bisa dihibur Jangan nih kayak Cie Kerja Cie Cie Dase Kalau misalkan gue Ini kalau misalkan dibentuknya gambar Gue udah kayak Fuck you Gitu Anda tidak menghibur Tapi anda malah meledek Kacau anda Tapi kalau misalkan kalian bener-bener kayak Pengen hibur Ya hiburlah secara normal aja Gitu Ya minimal buat dia senyum lah Karena Capek menurut gue sih Kalau misalkan Menjadi genasi sandwich Gitu Selanjutnya Setelah dampak dari kehilangan Waktu Energi Dan stres yang meningkat Muncullah Masalah kesehatan Nah Terlalu banyak Bekerja Ya kan Secara Mungkin akan berdampak kepada Fisiologis Beserta emisionalnya Si individual itu Yang terjebak Dalam kondisi tersebut Yang Kayak Efeknya pasti kayak Depresi Ataupun kayak Ya Halusinasi Kayak Wih gue dapet uang nih Gue lalu Tapi padahal enggak Dan ujung-ujungnya Akan kayak Ya Efeknya akan Berdampak kepada Penyakit-penyakit Yang mungkin serius gitu Layaknya Mungkin Apa Mungkin secara urat Atau kayak Pusing Atau kayak Tambah minus Dan lain-lain itu Banyak banget problemnya Tapi itu Gue sebut itu Penyakit-penyakit tadi itu Ya Penyakit secara umumnya Tapi gue menyebut secara Apa namanya Secara khususnya Mungkin para Pendengar dari Angkringan malam Mungkin bisa Bantu Isi gitu Efek Masalah kesehatan Yang paling serius Yang akan terjadi Jika Generasi sandwich itu Terkena penyakit Kayak gitu Mungkin kalian bisa Bantu jawab ya Di kolom komentar Next Lanjutnya Ada namanya itu Konflik keluarga Nah Mengenai Konflik keluarga ya Si individual Yang biasanya Sudah terkena Tekanan Mental Plus sudah harus Merawat Dua Generasi Bisa juga Akan Menyebabkan Kok akan menyebabkan Maka gini Maksudnya itu Terjadi Dampak Yang Efeknya itu Kayak Akan Apa bahasanya ya Oh iya Kayak Hubungan Suami istrinya Kurang Atau Hubungan antar Orang tua dan anak Juga kurang Karena efek dari Ini apa Menjadi seorang Generasi sandwich Karena pikirannya itu Udah capek Ya kan Pada saat di rumah Istrinya Ngeduma Karena kayak Kamu ini ya Blah 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 Padahal Suaminya Pengen Dimanjain Di Apa Dilayanin Bukan didumelin Gitu Masih didumelin Lalu Jangan nikah Lu Ngudung Malah Tembok Sana Gitu Kan Kok gue Jadi malah Kebawa emosi Ya Kebawa emosi Gue Jadi gitu Apalagi Orang tua Orang tua Udah Bepanjang Lebar Kalau Udah Capek Lu Sebagai Anak Udah Lu Pasang Kapas Cumpelin Ketelinga Gak Usah Dengerin Tapi Ya Kalau Secara Omongan Orang tua Itu Bisa Berdampak Atau Memberikan Solusi Atau Memperan Itu Silahkan Dipahamin Dan Bisa Dijalanin Tapi Kalau Misalkan Tidak Sama Sekali Hanya Isinya Ngedumel Kayak Istri Anda Tutup Aja Telinga Anda Seperti Itu Lanjut Pasang Kejalan Paling Efeknya Sangat Sudah Kompleks Itu Masalah Keuangan Biasanya Mau Dari Dua Generasi Mau Orang tua Mau Anak Memiliki Kebutuhan Sekali Itu Masih Memiliki Kebutuhan Yang Berbeda Contohnya Anak Pasti Butuhnya Apa Medidikan Baju Uang Jajan Dan Lain Kalau Orang tua Sama Paling Agak Dikurangin Beberapa Poin Kayak Makan Yang Dibutuhkan Orang tua Kayak Makan Minum Baju Dan Ya Misalkan Optional Itu Pergi Jalan Jalan Kemanapun Yang Disukai Oleh Orang tua Gitu Tapi Balik Lagi Misalkan Si Individual Ini Yang Terkena Sandus Ini Pas Otomatis Pusing Karena Kayak Contoh Gini Si Anak Itu Punya Tanggungan Itu Belum Bayar SPP Itu Sebesar 2 Juta Atau Lihat 2 Juta Kecilan Kayaknya 10 Juta Dan Orang Tuanya Lagi Pusing Karena Pengen Jalan-Jalan Karena Sudah Capit Di Rumah Tidak Menjalankan Perintah Dari Orang Tua Dia Dosa Secara Agama Tapi Misalkan Dia Tidak Jalanin Secara Sesuai Dengan Struktural Dari Keluarga Yang Mementingkan Anaknya Otomatis Anaknya Akan Terkena Ancaman Kayak Mungkin Diberhentikan Atau Kayak Apapun Itu Dan Lain Lain Gitu Jadi Pusing Si Individual Ini Ini Gue Akan Serikat Ngambil Apa Namanya Ilmu Yang Alhamdulillah Gue Dapet Ilmu Dari Habis Pelatihan Viki Priority Viki Prioritas Ini Mana Secara Umumnya Yang Gue Tahu Correct me If I Wrong Kita Sedang Mengutamakan Apa Yang Paling Dibutuhkan Atau Paling Darurati Itu Apa Tentang Seorang Anak Anak Yang Dilakuin Orang Tua Bisa Nanti Tapi Dalam Catatan Nanti Pada saat Bagian Anak Tua Terus Bisa Bisa Anak 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 Terus Tapi Orang Tua Lupa Jangan Anak Anak Dapet Orang Tua Dapet Tapi Secara Timing Yang Dimainkan Bisa Timing Sudah Pas Cara Kita Memainkan Kebijakan Ekonomi Yang Kayak Ini Uang Gaji Gue 5 Juta Nih Nanti Kita Bagi Berapa Persen Berapa Persen Berapa Persen Baru Digunai Anak Anak Plus Orang Tuhannya Seperti Itu Ya Nggak Sih Nah Gak Gitu Tapi Saya Lagi Lihat Dari Kebutuhannya Ya Teman Teman Ini Untuk Para Genasi Sandwich Kalau Kalian Menengarkan Ini Kalau Kalian Mendengarkan Ini Dipahamin Siapa Tahu Bisa Ngebawa Dampak Positif Tapi Semoga Aja Ucapan Gue Ini Masih Bisa Diterima Layaknya Teman Karena Gue Takut Yang Gue Selah Ngomong Anjir Karena Ini Gara-gara Ini Sih Uite Ini Pas Selim Selim Tapi Sekali lagi Untuk Gelasi Sandwich Lo tetap The best Karena Lo Mampu Lo Bisa Apa Namanya Bisa Mengeluarkan Potensi Yang Lo Punya Demi Bisa Memenuhi Kebutuhan Dari Orang Tua Lo Beserta Anak Anak Lo Dan Istri Lo Kayak Gitu Tapi Misalkan Orang Yang Belum Nikah Ya Fokus Orang Bisa Harusnya Harusnya Ketelaluan Anda Anda Sebagai Anak Harus Birolidah Berpatuh Kepada Orang Tua Nabi Muhammad S.A.W. Pernah Bersabda Kamu Harus Berbakti Kepada Ibumu 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 Baru Ayahmu Ibumu Rasul Menyebut Ibumu Ibu Itu Banyak Banyak Bapak Baru Terakhir Baru Sekali Jadi Bisa dikatakan Bahwa Perjuangan Dari Seorang Ibu Dan Ayah Itu Sangat Apa Namanya Sangat Penting Di keluarga Gue Gue Udah Jari Bahwa Yang Namanya Seorang Anak Tempat Latihannya Mencari Di rumah Di rumah Di rumah Kampus Kampus Di rumah Maksudnya Apa Kampus Itu Jadi Kampus Kehidupannya Itu Ya Praktiknya Di rumah Kayak Bernegosiasi Atau Kayak Ngobrol Atau Kayak Berdiskusi Atau Kayak Hal-halan Itu Ada Di keluarga Di Masyarakat Itu Sebagai Bentuk Implementasi Mungkin Agak Menjauh Dari Pembahasan Yang Genesi Sandwich Tapi Gue Pengen Mencari Korelasi Antara Biro Waday Terhadap Genesi Sandwich Tapi Gue lanjut Lagi Jadi Sebagai Anak Meskipun Kalian Punya Anak Meskipun Kalian Punya Istri Ini Gue Ngomong Dalam Bentuk Sebagai Seorang Anak Seorang Masiswa Juga Yang Belum Belum Kejadian Genesi Sandwich Ini Gue Berharap Gue Harus Bisa Bersedia Bersiap Supaya Tidak Terjadi Seperti Itu Lalu Dari Segi Pintu Rezeki Itu Datang Dari Orang Tua Jika Lu Mau Rezeki Lu Lancar Orang Tualah Deketin Ada Deketin Orang Tua Allah Deketin Jika Lu Ngejauhin Orang Tua Allah Akan Menjauh Jadi Teman Teman Yang Yang Merasa Bahwa Rezekinya Kureng Atau Apa Kita Orang Tua Ngobrol Dengan Orang Tua Berbaktilah Kepada Orang Tua Dan Juri Selama Satu Bulan Kemarin Didik Kembali Tentang Maksud Dari Biru Walidah Itu Bukan Bukan Bentuk Kajian Ngaji Bukan Kalau Kajian Ngaji Kalau Tau Orang Tua Gue Lu Bisa Nonton Di Youtube Aja Tapi Cara Implementasinya Anak Ya Gue Lakuin Berat Jujur Berat Kesel Kesel Tapi Karena Gue Ini Seorang Anak Dan Gue Mau Berbakti Kepada Orang Tua Dan Gue Juga Berat Tidak Sampai Terkena Namanya Generasi Sandwich Gue Jalanin Gitu Meskipun Kayak Ya Mungkin Gujurnya Gue Selama Satu Bulan Ini Gue Tidurnya Udah Mulai Agak Kebanyakan Karena Badan Gue Ini Metabolismenya Sedang Ambir Ambir Efek Keserang oleh Serangan Fajar Dari Tugas Yang Cukup Indah Dilahi Ini Yang Sangat Anjing Astagfirullah 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 Maksudnya Agak sedikit Berat Ini Ya Perlulah Gue Kayak Dan Akhirnya Gue Coba Paksa Dan Efeknya Alhamdulillah Pekerjaan Gue Lancar Habis Itu Podcast Gue Dikabarin Oleh Pihak First Story Itu Apa Namanya Lagi Grow up Selama Dua Bulan Gue Grow up Dua Bulan Cuy Gue Yang Berjuang Sampai Baru Berjuang Setahun Itu Malah Dua kali Cepetnya Atau Dua kali Lipatnya Dari Yang Sekarang Periode Sekarang Jadi Bisa dikatakan bahwa Podcast Gue Ini Lagi Hidup Jadi Gue Benar Lagi Memanage Gue Lagi Memaintense Antara Berbakti Kepada Orang Tua Gue Dan Pekerjaan Gue Dan Lain Gitu Tapi Kadang Ya Seorang Anak Sekali lagi Untuk Memfokuskan Gitu Ini Gue Ngomong Sekali lagi Ngomong Dari Segi Perspektif Seorang Anak Dan Masiswa Gitu Jujur Apakah Dari Seorang Masiswa Ada Dampak Dari Generasi Sandwich Jujurnya Ada Ada Pasti Kalian Pernah Mendengar Kayak Ayu Beran Lulus Nanti Ayah Dan Ibu Gak Bisa Bayar Kuliah Lagi Karena Ayah Dan Ibu Tunjangan Kantor Udah Mau Gini 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 Jujur Di keluarga Gue Kayak Gitu Ya Dan Gue Sebagai Seorang Anak Apalagi Gue Anak Pertama Gimana Gue Punya Adik-adik Gue Yang Perlu Dinafkahin Mau Gue Bisa Memanfaatkan Waktu Gue Sekarang Untuk Bisa Gue Selesaikan Berkelian Kampus Gue Dan Mendapatkan Nilai Bagus Plus Gue Pengalaman Plus Gue Bisa Bekerja Dan Bisa Membuat Perusahaan Perusahaan Besar Kodarulunya Bisa Ke Internasional Amin Dan Gue Juga Mau Ngebuka Apa Namanya Pekerjaan Pekerjaan Buat Orang-orang Yang Membutuhkan Karena Setiap hari Gue Jalan-jalan Sendiri Mau Di Jakarta Mau Di Pokerto Gue Ngeliat Seorang Anak Atau Orang tua Yang Ngedorong Gerobak Atau Kayak Duduk Di Pinggir Jalan Minta-minta Dan Malah Diusir Oleh Pihak-pihak Pihak sana Yang Berwajib Gitu Gue Selesaikan Menghiris Hati Rasanya Pedih Ya kan Gue Agak Jauh Dikit Padahal Di negara Itu Undang-undangnya Ada loh Seorang Fakir Miskin Atau Seorang Yang Tidak Mampu Dirawat Oleh Negara Tapi Fakta Di lapangan Tidak Dirawat Bullshit Menurut gue Bullshit Banget Usahkan Gue Ngomong Bullshit Kenceng Kan Emang Fakta Di lapangan Enggak Enggak Di Ayumin Karena Diayumin Itu adalah Wakil Rakyat Dimana Bapak Rogi Gerung Pernah mengatakan Bahwa Bahkan Era Wahidin Halimah Tugus Sudah Kayak Yaudah Bubarin Aje lah Orang-orang Itu Tapi Wah Gelap Gitu Mungkin Sorry Agak Sejauh Cuman Gue Meluapkan Efek Dari Ini Apa Yang Kurang Mampu Ini Gitu Gitu Ngenak Banget Hati Cuy Mungkin Terengar Kayak Alufik Lebih Banget Blah Blah Coba deh Lu sini Lu sini Lu pegang duit Lu kasih Uang Uang lu Kasih Ke orang Yang Tidak Mampu Jangan Secara fisik Jangan Lihat secara Ketampilan Tuh apa Kasih Lu akan Merasakan Benefitnya Dan lu akan Merasa Kayak Oh iya Pasti Gitu Apalagi Sandwich Yang udah Notabene Berjuang Mati-matian Berjuang Capek-capekan Dibully Sana Sini Diserang Sana Sini Defense Sana Sini Untuk apa Untuk bisa memenuhi Kebutuhan orang tua Dan anaknya Supaya bisa Hidup Supaya bisa Melanjutkan Kehidupannya Dan jujur Orang tua gue juga Adalah Seorang Genasi Sandwich Gitu Dimana Orang tuanya Ada Kalau Eang-eyang Gue Lalu Gue Sebagai Anaknya Juga Iya Jadi Gue Sebagai Anak Gue Meringankan Meringankannya Dengan Gampang Gampang Aja Kayak Beres-beres Atau Kayak Apa Namanya Secercah Iya Kalau misalkan Gue mau Jajan Gue kerja Dulu Jadi Orang tua Gue Aman-aman Aja Dan Gue Sembari Belajar Mencari Duit Kayak Gimana Sih Alhamdulillah Gue Diajarin Apakah Udah Ajarin Mencari Duit Itu Udah Dari SD SD Kelas Berapa Ya Lima Bisnis Gue Tuh Ya Terapis Bekam Gitu Gue Dari Ayah Gue Dan Gue Lupa Lupa Mungkin Di antara Tahun-tahun Segitulah Tapi Itu Kayak Dampaknya Besar Gitu Gue Dajarin Oleh Ayah Gue Mencari Duit Itu Harus Secara Jujur Dan Lain-lain Gue Terapin Jujuran Itu Alhamdulillah Hidup Perusahaan Gue Habis Itu Seorang Yang Bekerja Itu Harus Profesional Seperti Lo Bekerja Ya Fokus Kerja Kasih Yang Terbaik Terhadap Pekerjaan Lo Dan Gue Lakuin Dalam Bilanya Sukses Dan Dalam Bilanya Kemarin Gue Coba Apa Namanya Ngitung Akumulasi Keuntungan Gue Waktu Keuntungan Gue Alhamdulillah Sudah Sampai Berapa Tuh 500 600 700 Ya Tidak Berapa Ya Tadi Gue Hitung Oh Ya Ada Sampai 6,5 Ribu Maksudnya 650 Ribu Itu Gue Kerja Itu Sekarang Udah Loan Udah Sendiri Dulu Gue Ramai-ramai Sekarang Gue Yang Urus Sendiri Itu Udah Ada 650 Itu Bekerja Sendiri Loh Gue Kerja Mereka Teman-teman Gue Atau Tim-tim Yang Akan Gue Hire Nanti Mungkin Bisa Dapat 1,8 Ya Kan Atau Bisa Dapat 5 Juta 6 Juta 10 Juta Ya Kan Tapi Sebalik Lagi Perlu Namanya Secara Kita Semangat Yang Tinggi Kita Nggak Semangat Kita Nggak Membleh Kayak Genasi Strawberry Ngasih Ide Bagus Tapi Nggak Bisa Ngelakuin Percuma Tapi Sekali Lagi Pada Kalian Kalian Mau Jalanin Kayak Gimana Silahkan Itu Hidup Kalian Tapi Kalian Mau Hidup Seperti Genasi Sandwich Silahkan Tapi Siap Siap Harus Dipersiapkan Secara Detail Supaya Kalian Tidak Stres Dan Jujur Gue Sekarang Masih Mempersiapkan Itu Karena Gue Takut Gue Masih Takut Kalau Terjadi Kayak Gitu Karena Berat Cuy Kalau Misalkan Gue Nggak Siap Mungkin Gue Gampang Stres Karena Gue Juga Kadang Cenderung Gampang Stres Kalau Banyak Pikiran Tapi Mempersiapkan Itu Sebelum Waktunya Tiba Seperti Itu We Go Jadi Ya Generasi Sandwich Itu Generasi Yang Emang Menurut gue Cukup Keras Tapi Ini Gue Nemu Ini Meskipun Penutup Tapi Tidak Kemungkinan Gue Bisa Jelasin Lagi Tapi Nggak Apa Jadi Begini Generasi Sandwich Itu Kan Gue Bilang Sangat Sedikit Sangat Kompleks Permasalahannya Dan Ini Apa Namanya Ini Ada Sebuah Apa Namanya Ini Data Ya Mungkin Datanya Di sini Tidak Dijaskin Secara Persainan Tapi Kebanyakan Biasanya Itu Anak-anak Yang Terjebak Di Generasi Sandwich Adalah Anak-anak Yang Belum Siap Keluarganya Itu Siap Secara Finansial Ataupun Kayak Apa Namanya Mungkin Trotnya Secara Tidak Langsung Dan lain Jadi Cukup Berbodan Ekonomi Lagi Tapi Ya Khususan Kalian Nih ya Sekali lagi Untuk para Generasi Sandwich Khususan Kalian Kalian Jika Kalian Sudah Merasa Terugi Sudah Direguhkan Karena Sudah Terlanjur Lahir Di Dunia Gua Harap Memutuskan Rantai Generasi Sandwich Bukan Hanya Sekedar Kuar-kuar Kayak Mara-mara Blah 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 Seluruh Selingkotong Amor Lain Caranya Itu Please Putuskan Itu Dan Lu Fokus Mengupdate Diri Lu Plus Lu Mengupdate Finansian Lu Dan Kau Bisa Mainkan Investasi Jangka Panjang Lu Kayak Emas Atau Saham Mungkin Saham Mungkin Agak sedikit Bahaya Lu Gak Mampu Secara Ilmunya Tapi Emas Yang Paling Aman Ataupun Minimal Nabung Gak Ngerti Secara Beli Emas Atau Nabung Saham Minimal Nabung Lebih Lebih Aman Dan Ya Seperti Itu Kalimat Menutup Gua Dan Sekali Lagi Untuk Genasi Sandwich Sandwich Ya itu Dia Genasi Sandwich Ya Gua harap Kalian menjadi Orang yang Tabah Kuat Powerful Meaningful Ya kan Disiplin Clever Atau What about That Atau Hal apapun Itu Semangat Karena Ya Sejatinya Ya Orang-orang Seperti Genasi Genasi Sandwich Yang Harusnya Menjadi Pemenang Dalam Hidup Ini Tapi Ya Sekali Lagi Hidup Ini kan Gak Ada yang Pernah Ada yang Adil Hidup Ini Gak Ada yang Adil Kita Ngasihnya Apa Pasti Dikenanya Apa Seperti Itu Jadi Berbuatlah Barik Begitu Aja Kepada Sesama Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Pembahasan Kali Ini Thank you Karena Sudah Mendengarkan Ini Episode Tentang Genasi Sandwich Gua Harap Request Pembahasan Silahkan Di Request Aja Bisa Lewat DM Gua Di F F F F Atau Tepatnya F 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 Bisa DM Situ Habis Kalian Bisa Chat Gua Di Telegram Itu Yang Homework ID Official Punya Gua Kalian Bisa Chat Aja Disitu Silahkan Kalian Mau Tag Di Instagram Atau Dimanapun Silahkan Nanti Akan Gua Coba Proses Dan Gua Tadi Tadi Baru Nonton Bu Ya Hamka Jadi Kayak Punya Korelasi Terhadap Hidupan Kita Sekarang Yang Cukup Relevan Yang Perlu Kita Angkat Sebuah Karakter Atau Sebuah Tokoh Gitu Oke Thank you Sekali lagi Gua bener-bener Minta maaf Atas Ucapan Gau Kalau ada Kata-kata yang Salah Ataupun Tidak Sengaja Ataupun Belibet-belibet Gua bener-bener Minta maaf Thank you For the listen This episode Jangan lupa Di share Jangan lupa Di komen Jangan lupa Like Dan sampai jumpa Di Episode Berikutnya Dari Arya Malam Season Tiga Da Boom 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 Thank you Terima kasih teman-teman Dan